Halo teman-teman, selamat datang ke tutorial 2 The Points. Kali ini saya akan menghubungkan aplikasi artikel maker yang disebut ArtikelPoast. Selain itu, saya juga akan menunjukkan bagaimana menggunakan aplikasi ini dengan betul dan benar-benar. Oke, langsung ke tutorial. Pertama kali pertama, Anda harus login dengan melanggar email dan password dari ArtikelPoast Anda. Akun saya adalah akun personal, jadi saya akan login. Di sini ada opsi peral. Anda dapat membuat artikel baru atau post automatis ke WordPress Anda. Tetapi Anda harus menambahkan post blog Anda di sini. Dan api informasi ini membutuhkan untuk membantu Anda automatis menghasilkan artikel menggunakan plug-in di WordPress Anda. Oke, mari kita pergi ke menu Artikel baru. Di sini, di ArtikelPoast, ada banyak bahasa yang Anda dapat memilih untuk membuat artikel. Ada 7 bahasa. Ada bahasa Inggris, Dua, Prancis, Jerman, Itali, dan Spanis. Dan langsung bahan yang dapat dibuat oleh ArtikelPoast ini berbeda dari 50 hingga 1500 bahan. Ya, artikelPoast bisa digunakan untuk membuat artikel ini viral atau artikel pilar. Saya benar-benar mengucapkannya karena itu bagus untuk membuat artikel SEO yang mudah menunjukkan di page 1. ArtikelPoast juga bisa automatisasi menghasilkan gambar dan video di artikel yang dia membuat. Sekarang, mari kita lihat bagaimana artikelPoast mendapat artikel dengan KeywordTool.io sebagai kawasan kawasan untuk membuat artikel. Lalu kita masuk ke KeywordTool.io dnl. Saya biasanya menggunakan artikel ini untuk memiliki ide keyword untuk konten saya. Oke, mari kita lihat. Mari kita ubah bahasa bahasa ke-ㅋㅋ ke-1 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 ke-1. ke-1 ke-1 ke-1. ke-1 ke-1 kek-1 ke-1 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 oke. Oke, kita juga bisa download keyword yang telah dibuat oleh artikel, saya minta maaf oleh keywordtool.io. Saya sangat suka keywordtool.io. Meskipun dengan pre-mod, Anda selalu bisa mendapatkan beberapa ide keyword. Dan ide keyword ini saya akan menggunakan discovery education. Oke, ini seperti keyword yang baik untuk dibuat dalam artikel. Mungkin ini adalah beberapa ratio keyword golden. Dan kemudian kita bisa pilih untuk menulis keyword di sini. Kita mencoba membuat artikel tentang discovery education. Saya menyukur untuk menulis keyword ke keyword yang diberikan oleh keywordtool.io. Karena itu akan membuat artikel akan memberikan lebih baik. Artikel dapat menulis secsion headings untuk artikel Anda. Jadi jika Anda dapat memilih off. Kemudian Anda menulis subtopik atau sub keyword untuk artikel Anda. Saya akan menggunakan Anda untuk menggunakan artikel ini. Tetapi Anda harus tahu apa sub keyword yang Anda harus menulis di sana. Contohnya, saya menulis keyword di sini. Dan tentang apa adalah discovery education. Bagaimana memperkenalkan, pros tentang discovery education. Dan yang terakhir adalah cons tentang discovery education. Dan kemudian mari kita menguruti kumpulan 1 kemudian kemudian. Penelitian 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 penelitian. Oke. Dan saya dilihatlah untuk Anda beberapa penelitian penelitian bahwa Anda tidak menggunakan gambar yang dihasilkan. Karena mкуpan gambar dan video yang diberikan diapikan adalah gambar yang diberikan. Sebenarnya gambar bagi diapikan semestinya tidak memiliki keuntungan SEO. Kita hanya perlu menciptakan artikel, dan artikel akan mulai membuat artikel kita. Sekarang kita coba melakukan artikel dengan pilihan untuk membuat headings secara otomatis dan mencapai keyword langsung ke dalam artikel. Kita juga bisa mencoba membaca artikel. Mari kita pergi ke keywordtool.io untuk mendapatkan beberapa inspirasi tentang apa keyword kita bisa membuat. Mungkin kita akan mencoba membaca keywordtool. Kita akan mulakan dengan keywordtool. Ketiansatin dengaran peserta apa yang berjadal berkaitan dari pondok. wording pertama adalah bagaimana mendapatkan mangkons? Atau mungkinירabстool tidak mencariги ke dalam AS. jadi itu ide yang bagus untuk membuat beberapa artikel tentangnya. Oke, seperti yang kita lihat, kita bisa membuat beberapa artikel seperti bagaimana mendapatkan simptom monkeypox, test, dan sesuatu seperti itu. Kita hanya perlu menulis keyword di sini, dan saya akan menggunakan generator artikel, dan kemudian kita hanya perlu menulis keyword di sini. Pertama, saya akan menulis tentang monkeypox, dan kemudian bagaimana menghidupi monkeypox, dan kemudian bagaimana mendapatkan penyakit untuk monkeypox, kemudian mungkin penyakit monkeypox terakhir self-test. Oke, ini adalah keyword yang cukup bagus untuk membuat. oke, kemudian kita akan mencoba di medium, kita akan mencoba auto headings, kemudian, di sini artikel akan memberikan beberapa warnanya tentang kota saya untuk artikel. Oke, dan klik submit, dan kemudian artikel akan menulis kemudian artikel yang kita masukkan. Sekarang, mari kita coba membuat artikel yang normal lagi, kita coba mengambil keyword dari keywordtool.io, dan sekarang kita mencoba di 750 wad, dan kita memilih agar software ini secara otomatis mempunyai gambar, dan kita pilih membuat artikel baru, dan proses ini mengambil sekitar 30 menit di total. jadi, mari kita coba mengambil keywordtool. Oke, artikel yang menghasilkan artikel sudah selesai, dan kemudian mari kita lihat artikel yang menghasilkan dari artikel. Seperti yang Anda lihat, yang kita membuat subheadings artikel yang bagus, dan Anda dapat melihat bahwa artikel yang menghasilkan artikel yang berbeda, dan Anda dapat melihat bahwa ia memberikan beberapa artikel yang berbeda. artikel kita, oke, ini cukup bagus, kemudian kita hanya perlu copy ini dan kita pergi ke website saya, saya hanya perlu klik add new disini, oke, dan saya hanya perlu menghasilkan artikel yang menghasilkan artikel yang menghasilkan artikel yang menghasilkan artikel yang berbeda, dari artikel yang satu, dua, tiga, dan ini cukup bagus, ini sangat menghasilkan pertanyaan artikel saya, dan sekarang mari kita lihat artikel kedua, artikel yang menghasilkan artikel yang menghasilkan artikel yang menghasilkan artikel yang berbeda, oke, oke, kita melihat bahwa artikel itu tidak terlihat berbeda dan menghasilkan menjadi lebih besar. Seperti yang Anda dapat melihat, saya tidak menurutkan artikel ini yang dapat menurutkan yang cukup bagus, dan kemudian mempunyai beberapa menurutkan kecuali yang baik, oke, saya tidak sangat menghasilkan artikel yang, artikel kedua yang kami tidak meletakkan sub-keywords, tapi seperti yang Anda dapat melihat, artikel itu memberikan beberapa menurutkan kecuali yang baik di sini, mari kita coba untuk edukasi, ia memberikan 26 kecuali dari artikel, dan terlihat bahwa ini cukup bagus untuk menghasilkan kecuali karena itu tidak terlalu saturasi dalam artikel, mari kita lihat artikel kecuali yang telah dibuat dalam buku, oke, artikel itu baik dibuat dengan menurut yang baik, dia dapat menurutkan hal-hal yang menurut yang menurut yang menurut seperti ini, Anda dapat melihat untuk kecuali kecuali kecuali, artikel kecuali dapat memberikan artikel lebih bermakna dan terlihat bahwa kita dapat menunjukkannya di website kami, jadi poinnya adalah, kita sebagai pengguna artikel kecuali, harus dapat memilih dan menulis titel artikel yang baik di software ini, supaya software ini dapat memberikan penyakit artikel yang baik. oke, itu bagaimana cara menggunakan artikel dan review dari tutorial kecuali kecuali kecuali, jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar, dan jika Anda suka video ini, silahkan subscribe. oh ya, dan jika Anda menyenangkan beli artikel, silahkan lihat link di deskripsi, dan jika Anda membeli melalui link affiliate saya, maka saya akan memberikan Anda beberapa bonus dan waktu spesial untuk berbincang supaya membuat artikel yang baik untuk membantu penggunaan website Anda. Sampai jumpa, dan terima kasih terima kasih dari Tutorial To The Point.